Intro Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo berkunjung ke Kabupaten Banyuangi untuk mencari inspirasi pengembangan desa wisata Salah satunya Menteri Eko berkunjung ke Smart Kampung Desa Taman Sari Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuangi yang sebelumnya mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Award Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengatakan Kabupaten Banyuangi banyak memiliki inovasi-inovasi yang baik yang dapat ditiru oleh Kabupaten-Kabupaten lainnya di Indonesia Saya lihat di Kabupaten Banyuangi ini banyak inovasi Inovasi ini sebenarnya bisa menginspirasi daerah-daerah lain dan desa-desa lain di seluruh Indonesia Jadi saya tadi bicara sama Bapak Bupati Nanti saya akan bawa desa-desa lain, daerah-daerah lain untuk belajar di Banyuangi Supaya bisa terinspirasi dengan inovasi-inovasi di Banyuangi Tadi masih ada satu desa yang masuk kategori tertinggal Tadi saya bicara sama Bapak Bupati Kita sama-sama kroyok Supaya akhir tahun ini desa yang tertinggal itu bisa menjadi desa tidak tertinggal Jadi saya minta before dan afternya itu di potret Jadi kalau kita ada kemauan keras itu akan bisa cepat untuk mengantaskan desa-desa Ya Banyuangi, Pak Ariwisatanya potensinya sangat besar Apalagi dengan inovasi dari Pak Bupati itu luar biasa Kemudian dengan pelayanan publik, dengan pertaniannya Itu juga akan memudahkan untuk semua pihak, baik masyarakat, baik investor Untuk bersama-sama membangun Banyuangi Menteri Eko menambahkan dirinya berencana akan membawa desa-desa lainnya Untuk belajar di Banyuangi Agar dapat mengkopi-pastikan inovasi-inovasi dari Banyuangi di daerahnya masing-masing Bupati Banyuangi Abdullah Aswaranas berterima kasih atas Kipra Menteri Eko Yang terus mendukung Banyuangi agar terus berkembang Termasuk dari sisi desa wisata Alfian Firdaus melaporkan